Assalamualaikum, salam sejahtera dan bertemu kembali bersama Noronoro Tether Jujutsu Kaisen 265 Manga Chapter Review Orang itu gen, tanpa membuah masa, jom layan video ini bersama my best friend, my brother, todo boogie-woogie Let's get it Chapter ini bermula dengan Yuji dan Sukuna berjalan-jalan di sekitar bandar di mana Sukuna bertanya adakah tempat itu domain Yuji Namun Yuji tidak menjawab soalan Sukuna dan memberi tahu yang dia cuma mahu bercakap dengan Sukuna Yuji mula berbicara tentang kisah hidupnya iaitu dia dibesarkan di Sendai dan kembali ke tempat itu selepas 10 tahun meninggalkannya Yuji kembali untuk majlis pengebumian datuk kepada kawannya dan Yuji terfikir adakah kawan dia juga akan melawat kalau datuk Yuji yang mati terlebih dahulu Sukuna langsung tak mengeluarkan sepatah perkataan Mereka berjalan ke tempat di mana Yuji punya kaki perdah tersangkut di buayan masa dia kecil dan dia rasa seperti dia akan mati pada ketika itu Kemudian Yuji ternampak sekuntum bunga dan memanggil bunga itu dengan nama yang salah Sukuna membetulkan nama bunga itu dan memanggil Yuji bodoh Yuji tertanya-tanya dari mana Sukuna boleh tahu pasal bunga dan Sukuna berkata ianya datang dari memori Megumi Jadi Yuji berpendapat yang Sukuna juga dah tentu boleh tahu tempat-tempat yang ditunjuk oleh Yuji sebab Sukuna pernah berada dalam badan Yuji Sukuna berkata yang dia tak bazirkan masa untuk membaca memori yang tak membawa makna Nampak betul Sukuna bencikan Yuji Kemudian mereka bersaing dalam menangkap udang dan lepas itu Yuji terus bercakap mengenai kisah silamnya kepada Sukuna Sukuna dah mula tak puas hati tapi Yuji ada lagi tempat yang dia nak bawa Sukuna pergi Mereka pergi melihat kuda dan tempat itu Tok Wan Yuji selalu bawa Yuji pergi dulu-dulu Seterusnya mereka pergi memanah dan Yuji teruja melihat kehebatan memanah Sukuna yang dah tentu dasyat Sebab dia datang dari zaman yang orang selalu memanah Yuji bawa dan tunjuk kepada Sukuna tentang kisahnya ketika di musim sejuk Yuji selalu terfikir yang Santa Claus wujud apabila dekatnya dengan Christmas Akhirnya Sukuna dah bebay dan dia cakap dah cukup Jadi Yuji pun berhenti kerana dia rasa dia pun dah tunjuk apa yang dia rasa nak tunjuk Sukuna berkata dia jijik dengar bebelan Yuji oleh itu dia minta Yuji cakap apa yang dia nak cakap sebenarnya Yuji mula menjelaskan apa yang dia nak cakap sambil kita dapat lihat orang-orang penting yang wujud dalam hidup Yuji Yuji berkata yang sebelum ini dia percaya betapa pentingnya untuk memenuhi tugasan atau peranan dalam hidup Dan walaupun dah mati jika dia dah laksanakan semua itu ianya tidak mengapa Tapi sekarang itu sudah berubah kerana Yuji dah berfikir cara yang berbeza Yaitu peranan dan tugasan manusia boleh menjadi sesuatu yang sangat mudah Seperti bawa anjing bersiar-siar dan membina keluarga Kalau tak buat semua itu sekalipun cukup dah dengan makan tidur dan tersadai di atas katil Tanpa menjalinkan hubungan dengan orang lain Nilai kehidupan seseorang ialah memori yang dicipta olehnya Yuji turut memberi tahu dia sangat bencikan Sukuna Kerana Sukuna pandang manusia sebagai alat sahaja dan dia tak boleh maafkan sesiapa yang menganggap nilai kehidupan tidak wujud Peranan seseorang hanya boleh ditentukan oleh orang itu sendiri kerana manusia dilahirkan tanpa sebarang peranan Tapi Yuji pun tak tahu manusia baik atau kejam dan dia cuma mahu tunjukkan kepada Sukuna sifat kemanusiaan seseorang selain diri Sukuna Atau seseorang yang Sukuna tak nampak nilai kehidupan dalamnya Sukuna membalas yang dia faham segala apa yang diterangkan oleh Yuji Tapi dia tetap tak rasa apa-apa perasaan Kemudian Sukuna mula dapat kenal pasti yang Yuji tengah menunjukkan perasaan simpati dan belas kasihan terhadap Sukuna Yuji berkata tepat sekali dan memberi tahu dia boleh bunuh Sukuna Jadi dia ugut Sukuna untuk lepaskan Megumi untuk kembali ke badannya supaya nyawa Sukuna diselamatkan Sukuna yang diugut mula naik angin dan berkata bukan sahaja dia akan cincang badan Yuji Tapi dia juga akan bunuh semua insan yang bermakna buat Yuji di depan mata Yuji Habis chapter ini dan minggu depan break Jadi adakah betul domain expansion Yuji adalah tok no jutsu atau Yuji masih belum menyerang Sebab dah diberitahu oleh Yuji dia cuma mahu bersembang bagi dia menunjukkan sifat simpati ke atas Sukuna Bila dapat tahu Sukuna tetap tak ada perasaan terus dia bertindak mengancam Sukuna Domain expansion Yuji bagi aku seakan-akan domain expansion Mahito dan dia kini mungkin dah masuk dalam jiwa Sukuna Sebab itu Sukuna kelihatan berada dalam badan Yuji macam dulu-dulu Cara untuk Yuji bunuh Sukuna pula mungkin dengan membunuh dirinya sendiri Chapter ini menarik sebab banyak maksud tersirat dan mendalam Yang aku rasa boleh dibincangkan lagi jika berkesempatan aku akan keluarkan review mendalam untuk chapter ini Moraito geng sampai sini saja video aku Macam biasalah geng komen pendapat anda mengenai chapter 265 Terima kasih kepada yang dah subscribe kepada yang belum subscribe Come on man join the family subscribe Jumpa lagi di episode seterusnya Noro-Noro Teva